Abang ini cakap dia rasa pelik jika pulang kampung dari Malaysia ke Indonesia Selalu orang-orang di kampung menanyakan tentang gaji dan gaji Bagaimana para jiran-jiran penasaran dengan kesuksesan abang ini Tentang apa yang telah ia capai dan ia raih di negeri jiran Malaysia itu Dan ini adalah cerita tentang pengalaman pribadinya Dan bagaimana ia menjawab semua pertanyaan orang-orang itu Ini kesaksian videonya Mari kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang di Rezven Channel Halo guys apa kabar anda semua disana Dan tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat Sehat selalu dalam keadaan baik-baik saja Juga keluarga kita semua orang yang kita sayangi Serta orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat Dan kita diberikan kemudahan dalam mesleknya Dalam kita mencari nafkah Dalam kita beraktifitas sehari-hari Dimanapun kita berada Amin Hari ini aku akan membahas tentang cerita dari salah seorang TKI Atau tenaga kerja Indonesia yang sudah berpengalaman dan sangat lama ya di Malaysia Dan tentunya ia rasa disini pelik guys ya Ketika ia setiap pulang kampung ke Indonesia Ada saja orang yang bertanya tentang gaji lah Tentang suasananya lah Tentang apa saja yang berbeda dari kampungnya ya guys ya Dengan di Malaysia ini Dan banyak saja orang yang datang untuk menanyakan hal-hal tersebut Nah disini abang ini meluahkan bagaimana cerita Karena dia merasa banyak sekali jiran-jiran yang datang Untuk menanyakan hal-hal seperti itu ketika ia sampai di Indonesia Oke sebelum kita ke videonya langkah baiknya bagi anda yang belum support Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Yuk langsung aja kita mereaksi video tersebut dari Bejo TKI Malaysia Silahkan kalian berkunjung channel Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell Sebagai wujud apresiasi dan dukungan kita terhadap channel tersebut Bejo TKI Malaysia Oke tanpa banyak berlama-lama lagi Langsung aja kita mereaksi dalam hitungan 2321 Like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua tentunya ya lor ya Masih dalam nuansa idul fitri Minal aizin walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Pada kesempatan hari ini Yang baru saja tengok video saya Yang baru lihat Yang baru lewat di beranda youtube anda Perkenalkan nama saya Bejo TKI Malaysia Kenapa namanya Bejo TKI Malaysia Sebab saya ini salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia Tapi pada saat ini saya lagi bercuti Bercuti balik sebelum puasa kemarin ya Jadi selalunya memang saya itu Kalau puasa itu memang balik Jadi berpuasa dan berhari raya bersama keluarga tercinta Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita lah Kenapa ya Biasanya kalau orang yang balik-balik merantau Terutama daripada Malaysia itu Orang-orang kampung halaman saya Selalu menanyakan perihal gaji ya lor ya Sebab tahu sendirilah ya Kalau di khususnya di kampung perkampungan Kampung halaman saya ini Gaji pekerja kasar buruh ya Harian maupun borong itu Taklah sebesar kerja di Malaysia ya lor ya Perbandingannya gini Kalau kerja di kampung saya sini Sehari itu biasanya Kalau tidak 80-90 ribu ya lor ya Itu kalau duit ringgit Kisaran 25-30 ringgit Tapi kalau kerja di sini itu Kalau laki-laki kan Suka merokok itu Kalau diberikan rokok Cuma dapat 3 bungkus 3 kotak saja Kalau harga rokok yang 30-an ribu Yang sudah lumayan enak lah Kalau bagi pecan rokok itu ya Tapi kalau kerja di Malaysia itu Kalau kerja kebun sama-sama kerja kasar itu Kerja satu hari bisa dapat Beli rokok 2 slop Terkan sampai 3 slop ya Kerja borong itu bisa sampai 3 slop Kenapa saya bilang Bisa sampai beli 3 slop atau 2 slop Sebab saya memang lama merantau di Malaysia Jadi pahamlah Seberapa penghasilan kerja di Malaysia Bagi tenaga kerja Indonesia Yang sudah mahir tentunya Sudah lama di sana ya lor ya Dan terus saya sering bercerita Tentang Malaysia Bukannya saya membela Malaysia Tidak Saya berdasarkan fakta saja Tapi untuk orang-orang kamung halaman saya ini Memang seperti tidak ada yang Mempermasalahkan tentang Malaysia Menanyakan tentang ini itu Atau saling menjelekkan Itu memang tidak ada Tidak ada Kita saudara ya guys Saya menceritakan apa adanya Bahwa di Malaysia itu sangat Damai Tentram Indah tentunya Dan untuk pekerjaan Memang Selagi kita mau bekerja Insyaallah memang ada aja Dan ya cukup lumayan Sebab Setiap bulan itu Selain buat kebutuhan Kita di Malaysia sendiri Ataupun buat kebutuhan Keluarga yang di rumah Masih ada sisa Atau bagi yang boleh ditabung Lebih kurang ya Boleh nabung Dalam 2000 ringgit Terkadang 1500 ringgit Tiap-tiap bulan itu Pasti ada yang ditabung Tapi kalau kerja di kamung halaman saya ini Memang Khususnya yang tidak ada Sijil Ataupun hanya kerja-kerja kasar itu Cukup buat makan saja ya Maksudnya Cukup buat kebutuhan pokok saja lah ya Mungkin memang Lain negara Lain upahnya juga Jadi Lain negara Lain aturan Mengikuti kadar ekonomi Suatu kampung Setempat itu juga Jadi Saya selalu bilang kepada Orang-orang kampung Menceritakan di Malaysia itu Kenapa saya betah Ya sebab itulah Kerja Dibandingkan dengan Di Indonesia sendiri itu Jauh Bisa 4-5 kali ganda 4-5 kali lipat lah Sebentar guys Kita pause Di sini Dan Abang ini Cakap dengan jujur Sesuai dengan pengalaman Dia telah lama Ia Berkecimpung di Malaysia Untuk bekerja Menjadi tenaga ahli guys Perbandingannya Sangat jauh ya guys ya Dan ketika Ia Bekerja di Malaysia Itu Gajinya bisa lebih besar 4-5 kali ganda Bukan hanya Untuk kebutuhan diri sendiri Namun kebutuhan keluarga Bahkan dia juga bisa Menyisikan uang Dari penghasilannya itu Untuk ditabung Guna masa depan guys Pantas banyak orang yang Berbondong-bondong Ingin bekerja Di negara luar Seperti Malaysia Dan juga Brunei Darussalam Itu semua Karena Penghasilannya Kita berpikir Secara positif Karena Semakin maju Zaman ini Maka kebutuhan kita Akan semakin besar Regisnya itu Fakta dan masuk akal Oke langsung kita play lagi Kawan-kawan dan rekan-rekan Sedulurku semuanya Orang-orang Malaysia Memang harus sangat lebih bersyukur Karena Banyak saudara-saudara kalian Yang di Indonesia itu Yang berpenghasilan minim Ya lori Bukannya saya Menjelikan negara Tidak Memang faktanya begitu Saya ini bicara dengan fakta Buat edukasi teman-teman Yang ingin bekerja di luar negeri Jadi bila di kampung halaman ini Kurang pendapatan Atau kurang pekerjaan Sebab di Malaysia itu masih Terbentang luas Terbentang luas pekerjaan di sana Jujur Saya Jika ada orang-orang yang Apa ya Yang begitu Memprovokasi Antara Indonesia dan Malaysia Itu memang saya Marah Bila Jumpa Adu statement Atau Adu argumen itu Memang saya membantah Baik di Indonesia Maupun ketika saya di Malaysia Ketika saya di Malaysia Ada yang menjelikan negara Saya pun Saya akan membantah Maksudnya Indonesia Begini 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 Saya membantah Terutama saya akan Tanyakan Pernahkah Anda pergi ke Malaysia Eh ke Indonesia Pernahkah Anda pergi ke Indonesia Kalau pernah Dimana Dan berapa lama Kenapa Anda bilang begitu Pasti saya begitu Pertanyaan saya Begitu juga Kalau ketika saya balik kampung Yang ada yang mempertanyakan Tentang Malaysia Apalagi yang buru-burukan Pasti saya akan bilang Pernahkah kalian Pergi ke Malaysia Pernahkah kalian Tinggal dan bekerja di sana Atau Setidaknya sekolah di sana Kok tahu Bahwa Malaysia Begini-begitu Bijaksana sekali ya Apa yang abang yang cakap Saya bergitu Dan saya menekankan Jangan pernah terpengaruh Berita-berita Berita-berita yang di sosial media Sebab mereka itu Apa ya Seperti Suatu oknum Oknum itu Seseorang yang Fanatik Antara Indonesia dan Malaysia Untuk berdamai Ingin memecahkannya guys Persaudaraan kita Menyebarkan isu dan sara Yang sangat Dengar Dengar ya Jangan termangkan Wah ya Mungkin ada Apa ya Yang Tidak suka Antara Indonesia dan Malaysia Bahkan Jika orang Malaysia ke Indonesia Yang membenci itu Ada pasti Satu dua saja Begitu juga orang Indonesia Yang berhadap di Malaysia Saya paham betul Tapi itu kan cuma Satu dua saja Jadi jangan pernah melibatkan Orang kameh Jika hanya satu dua saja Yang tidak baik Benar Dimana pun kita berada Jangankan di luar negeri Di kampung halaman kita sendiri Itu yang namanya Orang tidak suka itu Pasti ada Setuju Setuju Jadi jangan Ambil saja Yang baiknya Sebab yang jelek itu Cuma sedikit Sebetulnya Kalau kita Mau mempikirkan Terus Buat apa sih Pusing-pusing mikirin Hal-hal yang tidak baik Yang tidak berfaedah Kan tentunya Yang akan merugikan Diri kita sendiri Kita pikir positif saja Gitu saja dulu Saya senang sih Bercerita-cerita Jadi Buat Kawan-kawan subscriber saya Yang orang Malaysia Walaupun Indonesia Kalau Apa ya Ingin cerita Saya ingin bercerita Sesuatu apa gitu Boleh di komen ya Supaya saya tidak Kehabisan konten Siap Kasih masukkan Yang untuk abang ini Dan jangan lupa Di follow Sosial media saya TikTok TikTok saya Namanya pun sama Berjurut TKI Malaysia Dan hari ini Saya masih dalam Suasanya Berjurut Tialur ya Hari Raya Saya tidak pergi kemana-mana Sebab Saya ada anak kecil Baru umur Satu tahun setengah Itu anak kedua saya Dulu Anak yang pertama saya Selamat ya bapak Berumur 13 tahun Alhamdulillah Jadi mungkin Tidak lama lagi Saya terbang lagi Ke Malaysia Untuk bekerja Oke gitu aja Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Apa yang dicakap abang ini Sesuai dengan Pengalaman hidupnya Ya guys ya Nah disini Poinnya adalah Tentang pekerjaan ya Jika ada di luar sana Di negara lain Pekerjaan itu Yang sama dengan Negara kita Namun Menawarkan Penghasilan Yang lebih baik Kenapa Tidak bisa kita Ambil ya guys Itu adalah Sebuah kesempatan Yang harusnya Dapat kita Manfaatkan Guna Untuk kepentingan kita Keluarga kita Kebutuhan kita Sehari-hari Dan juga Dapat Membuat Penghasilan kita Atau mengangkat Derajat kita ya guys ya Selain kita bisa Memenuhi kebutuhan Di rumah tangga Juga kita Dapat menabung Guna Untuk masa depan kita Dan keluarga kita ya guys ya Seperti itu Nah abang ini Cakap lagi Berikutnya adalah Tentang Media Sosial Nah jangan terlalu Banyak memakan Berita-berita Hoax Dari media sosial Memang tak semua Media sosial itu Yang memberitakan Tentang kabar-kabar Hoax Namun Alangkah baiknya Kita harus Mencari tahu dulu Tentang informasi Yang sebenar-benarnya Agar kita Tidak mudah Untuk Terhasut Termakan Berita-berita Palsu Dan itu Tidak juga Akan dapat Menimbulkan Fitnah Bagi Sesama kita Beragama muslim Terutama kita Ada di negara Indonesia dan Malaysia Kita ini adalah Negara serumpu Negara bersaudara Jangan Jadikan kabar-kabar ini Menjadi Media Atau alat Sebagai Pemecah Kedua negara ini Kalau bisa Kita dapat Berita-berita Untuk Pemersatu Antara Indonesia Dan Malaysia Ini Agar lebih Akur lagi Lebih damai Memang tidak dapat Kita pungkiri Bahwa ada banyak Netizen yang Tidak suka dengan Negara Malaysia Dan begitu juga Sebaliknya Namun itu Hanya Satu-satu Hanya kecil Saja Jangan Gara-gara itu Sebagai pemantik Untuk perpisahan Atau Bahan untuk Ado-domba Atas kedua negara Ini Kita Bersaudara Dan selamanya Kita akan Bersaudara Oleh negara-negara Jiran kita Terutama Malaysia Singapura Brunei Dan lain-lainnya Kita tetap Bersaudara Baiklah demikian Tadi video Aku Semoga Anda Semoga terhibur Dengan video ini Dan aku Mohon diri Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dan kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton